Apa artinya Pak Ganjar Gubernur 10 tahun selama ini? Ganjar semakin terpuruk, kalah suara di Jateng, padahal 10 tahun menjabat Gubernur, kalah di kandang banteng. Tim TPN tidak terima akan masukkan di dalam gugatan di MK. Salah metal untuk Pak Ganjar dan Mahfud, mendekati hasil Rilkon, suara Ganjar Mahfud tumbang di Jateng dari hasil rekapitulasi di 45 Kabupaten di Jateng Prabowo tumbangkan Ganjar dengan perolehan suara seperti berikut. Hanya 7,8 juta suara lebih, data dari Komisioner KPU Jateng, Maret 2021. Ini artinya Prabowo Gibran menang telak di kandang banteng. Lalu, apa artinya Pak Ganjar Gubernur 10 tahun selama ini? Tidak terima karena kekalahan, tim 03 nyatakan curang. Adanya kecurangan di Jateng. Tim TPN hukum Ganjar Mahfud katanya ada bukti kecurangan dan akan disiapkan untuk bukti di MK. Tim hukum TPN juga akan mengunjukkan sejumlah pakar kebersidangan seperti pakar kursiologi masa. Tidak lanjut, Henry menguncurkan kekalahan Ganjar Mahfud di Jawa Tengah juga tidak terlepas dari mobilisasi kekuasaan, katanya. Padahal Ganjar pernah menjabat Gubernur di Provinsi itu selama 10 tahun dan Jateng merupakan basiswara PDP Perjuangan. Mereka tidak percaya kenapa Ganjar kok malah kalah di markas sendiri. Sesungguhnya memang, ya Ganjar itu bisa naik, ya. Karena memakai istilahnya Mas Babang Pancel yang kita menyampaikan, menggunakan galah yang namanya Jokowi. Ya. Nah, kalau mau menang, ya tentunya logikanya, Mas Ganjar harus menggunakan galah ini lagi. Ya. Bukannya dipatahin. Nah, kalau Mas Ganjar mematahkan galah yang namanya Jokowi, itu sama dengan, ya itulah, gol kegawang sendiri. Mas Ganjar dalam proses Bill Press ini, memilih galah yang lain. Nah, itu dia. Dan dia salah duga, salah pilih galah. Yang galah yang dipilih, tidak melontarkan dia lebih tinggi, tapi melontarkan dia lebih rendah. Siapa itu? Siapa itu galah yang dipilih? Biar kolom komentar nanti. Salah satu yang gue highlight dalam pemilu kali ini, terutama di Bill Press, pemilihan presiden, untuk sementara ini perhitungannya adalah kekalahan Ganjar di kandangnya sendiri, bos. Di lumbung suara yang dipercaya bakal menyumbang besar pada kemenangan Ganjar. Ternyata tidak, bos. Nih, ya dijatang ya. Padahal Ganjar itu udah 10 tahun loh dijatang. Tapi bisa-bisanya loh kalah nih ya. Menurut kawal komilu.ergi, dari total 117 ribu TPS, nah yang baru terhitung, cuman baru 4 ribu kurang lebih TPS gitu loh. Dan dari perhitungan sementara ini, Ganjar kalah, bos. Sama 02, Ganjar cuma bisa ngerahuk 34 persen. Ini ngetahu apakah ini mencetak rekor, mematahkan rekor atau justru jadi anomali atau justru memalukan gitu loh, buat PDI sendiri loh. Dan selanjutnya adalah di Bali ya. Di Bali juga ya, walaupun ini masih sementara ya. Bisa sepatah bisa tiba-tiba naik ya. Nih, dari 12 ribu TPS yang baru terhitung sementara ini, 867 sekian lah. Per menit ini jam 12 Wita, 15 Mei 24, Ganjar cuma merahim 40 persen suara. Bos, ini yang gue pertanyain, apakah sosok Ganjar ini kurang PDIP gitu loh? Nah jadi kurang merekat bagi para pemilih yang mengungcilik. Para pemilih yang sudah terbiasa milih PDIP, mengungcilik yang pokoknya setiap ada pemilu milih PDIP, tapi tiba-tiba pindah nih ke 02. Apa berarti Ganjar ini kurang PDIP gitu loh? Sebagai kader, ini nanya aja nih ya, buat warga Jateng sama warga Bali, ini kenapa bisa beralih gitu loh? Oke, sekian terima kasih. Bambang Pacul mengakui saat akan pemilu timpuh hari, kalau ini alauan yang berat bagi Banteng. Ganjar Pranowo harus menang, kalau Ganjar Ambruk di Jateng, maka akan Ambruk di Republik ini. Bambang Pacul omongannya benar, suara Ganjar Ambruk di markasnya sendiri. Bagi PT perjuangan, susah membuat garis di markas ini. Siapa lawan siapa? Hari ini kita sedang meng-clean agar garis di markas ini berkembang jelas, sehingga dengan demikian kita punya semangat lebih perful. Oke, dan ini Jawa Tengah, supaya dikoval tahu. Ambruk di Jawa Tengah, dan dan kurang omong Ambruk di Jawa Tengah, Republik Ambruk. Bahasa Inggrisnya, the fall of the Jawa Tengah. will be four, will be four of the Indonesia. Jadi kami yang ini, Rho, Uyuni, Pak Ganto, Pak Parno, itu hari ini berat sekali. Pak Parno berat sekali. Ini emosional. Berat, situasinya berat. Semoga lawan mengkonsolidasi dan lebih kuat. Oke, maka bandeng-bandeng perlu diingatkan kembali. Perlu ditepuk pantatnya. Yang selama ini mengkeser-keser, dan meruput, tepuk pantatnya. Ibu Mega mungkin masih ingat ini, 2019 saat Pilpres Prabowo versus Jokowi, dan dipenekan oleh Jokowi. Saat itu, Megawati konversi pers, katanya, semoga nanti apapun hasilnya kita riang gembira saja. Saya kan pernah ikut Pilpres, waktu kalah saya enggak ribut. Tapi kini berbeda karena kalah, maka harus diributin. Benar kata Ibu Irma, PDIP bagusnya kalau kalah saja. Kalau menang, diam seperti kura-kura. Kalau kalah, seperti membela Wong Cili. Saya kan juga pernah pemilihan presiden. Waktu kalah, ya saya enggak ribut. Ya suruh, ya ketawa aja. Ayo kita makan-makan. Itu pilihan rakyat. Demikianlah. Terima kasih. Wassalamualaikum. Lihatlah bagaimana kesembongan Ganjar saat di interview sebelum Pilpres. Dia mengatakan, jangan-jangan nanti putaran keduanya hanya 0-1 dan 0-3 saja. Setelah Pilpres, suaranya sendiri malah ambruk. Benar kata warganet, omongan-omongan Pak Ganjar banyak yang jumawa dan terkesan meremehkan dan mencetukkan lawan yang membuat warga berubah pikiran dan sakit hati. Jangan-jangan putaran keduanya nomor 1 dan 3. Situasi seperti ini, Pak. Pak, melihatnya di spikonnya satu putaran ini bagaimana, Pak? Kenapa? Boleh hasil pukul satu putaran ini, Pak. Kamu percaya gak suara anda sih gitu? Iya. Percaya ya? Iya, percaya. Oke. Pelanian itu tidak ingat kalau hanya satu warna. Dan setiap warna yang ada di pelanian yang memikirkan bantuan kita menjadi usia-usia kita. Ganjar Pranowo bisa jadi capres yang paling menyesal setelah pasaran 02 Prabowo Gibran membeli 57-59 persen berdasarkan quick count lembaga-lembaga survei. Kenapa? Karena ganjarlah sesungguhnya yang ketika itu sebelum munculnya nama Gibran ya paling potensial bisa menduduki istana bahkan sekurang-kurangnya sampai 15 tahun. Kita lihat capres 03 Ganjar Pranowo saat dimintai komentarnya tentang quick count tersebut. Kenapa? Kalau percaya gak suara anda sih gitu? Iya. Dia mempertanyakan seolah dirinya tidak yakin cuma mendapatkan 16 persen koma sekian. Padahal di awal-awal musim pencapresan ganjarlah memang capres yang ketika itu paling tinggi surveinya. Pak Jokowi lah yang mempromosikan dia secara persuasif untuk dipasangkan sebagai jawabres Prabowo tapi ganjar menolak. Padahal seandainya bersedia ketika itu sangat mungkin ganjar bisa menduduki istana sampai 15 tahun yaitu 5 tahun sebagai wakil presiden lalu maju lagi 2 kali 5 tahun atau 2 periode sebagai presiden. Tapi nasi sudah terlanjur tercampuri kuah sayur. Maka kesempatan untuk menjadi presiden pun menjadi lenyap selamanya dimakan rayap ya. Saya tidak berani berkomentar. Iya. Oke, oke. Lebih baik. Respek lagi Bambang Paco ini memang luar biasa. Ketika tim sebelah bilang ganjar itu trennya semakin turun dan kecil kemungkinan bisa masuk putaran kedua kalau dua putaran. Dia cuma komentar saya tidak berani komentar. Dia respect pada data men. Dia respect bahwa ganjar turun itu dia terima dengan legowo. Itu luar biasa men. Yang notabene dia adalah kader PDI yang namanya besar di PDI. Tapi dia jujur dengan hatinya yang ya sudah saya hanya berjuang demi mandat partai. Saya tegak lurus pada pimpinan. Itu luar biasa. itu jiwa kesatria. Walaupun banyak yang tidak suka PDI. Tapi saya demen banget. Saya demen banget ini Bambang Paco ini. Luar biasa ini. Pasti banyak yang setuju sama saya. Bambang Paco ini walaupun ya banyak isu-isu tentang partainya gini-gini-gitu tapi saya anggap luar biasa. Respect setinggi-tingginya Bambang Paco top. Top. Bambang Paco Bambang Paco